Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebaran agama bahai di Indonesia dilakukan oleh pedagang dari Persia dan Turki bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi Di era Ordo Lama Presiden Soekarno larang kehadiran agama ini Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid justru memperbolehkannya Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini Tekan tombol subscribe, klik lonceng dan share Terima kasih Menurut Iskandar Zulkarnain dalam buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia Jamal Effendi dan Mustafa Rumi mulai menyebarkan ajaran bahai di Sulawesi sekitar tahun 1878 Hanya saja menurut Amanah Nuris, agama bahai dibawa oleh dokter dari Iran pada tahun 1920 Yang datang ke Mentawai, Sumatera sebagai relawan bagi orang miskin Ia berhasil membuat agama bahai menjadi gerakan keagamaan baru di Indonesia Lalu menyebar ke berbagai pulau lain Presiden Soekarno sempat mengeluarkan ke Pres nomor 264 tahun 1962 Yang melarang bahai aktif di Indonesia Keputusan tersebut dikeluarkan karena ia melihat paham bahai Tak sesuai dengan kepribadian Indonesia Menghambat revolusi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia Ujar Iskandar Zulkarnain dalam bukunya Ia menambahkan setelah era reformasi paham bahai tak bisa bernafas lagi Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa di Sabah Gusdur Mencabut ke Pres nomor 264 tahun 1962 Lalu diganti dengan ke Pres nomor 69 tahun 2000 Hal itu berarti Gusdur mengakui secara konstitusional keberadaan ajaran bahai Sekaligus memperbolehkan penganutnya menjalankan kepercayaannya Menurut Iskandar Zulkarnain Gusdur menaruh simpati kepada ajaran bahai Hal itu dibuktikan dengan kesediaannya hadir di acara bahai Di jalan menteng pada 21 Maret tahun 2000 Dalam pertemuan tersebut Gusdur mengucapkan Naurus atau salam kaum bahai Bahai mengakui agamanya sebagai agama termuda di dunia ini Agama bahai meyakini akan Tuhan Yang Maha Esa Disebutkan bahwa makhluk beserta segala isinya Diciptakan oleh satu wujud supernatural yang tunggal Tuhan tersebut menurutnya telah mengirim para utusan Tuhan Untuk membimbing manusia Pemeluk bahai mengakui bahak Allah Yang merupakan pendirinya sebagai utusan Tuhannya Bahak Allah dianggap sebagai seorang nabi terbaru Yang tercatat setelah Abraham, Musa, Buddha Krishna, Zara Tustra, Kristus, dan Muhammad SAW Pemeluknya juga harus menerima hukumnya Ajaran-ajaran dan lembaga-lembaga administratif Yang ia tetapkan untuk bersatunya umat manusia Orang-orang yang hendak masuk bahai Kemudian mendaftarkan diri pada komunitas bahai Dengan menandakan keyakinan dan komitmen Baik secara lisan ataupun tertulis Kepada instansi yang bertanggung jawab atas bahai Wallahu a'lam, bisawab Terima kasih telah menonton!